assalamualaikum salam sehat bro saya ingin membahas kenapa transistor tip 41 atau 42 sering digunakan tip 41 khususnya tip 41 C atau tip 42 C alasan utamanya sebetulnya yang ada di pasaran jadi semua hampir toko elektronika pasti menjual transistor tip 41 C atau tip 42 C ini sisa transistor yang saya punya saya juga awalnya sebelum mencoba membuat YouTube saya sendiri sering menggunakan tip 41 karena saya juga melihat dari YouTube sebelumnya jadi saya menggunakan tip 41 terus alasan kedua memang ini transistor paling murah di pasaran nanti kita lihat kemudian alasan ketiga jadi memang cocok untuk spek tegangan DC di bawah 100 volt karena ini maksimum tegangannya Hai 100 volt dan arusnya besar cukup besar dibandingkan transistor lain sekitar 6 Ampere kemudian apa sih yang penting pada transistor Oke saya gambar dahulu di lambang transistor karena tip 41 MPN Hai jadi kini basis kolektor emitter bila kalian di IC nya Hai urutannya seperti ini basis kolektor emitter nanti kita lihat di data setnya ini kalau enggak salah Hai kemudian spesifikasi yang penting Hai yaitu IB kemudian IC ini IC Hai kemudian VCE Hai ini saja yang paling penting menurut saya jadi kita dengan data ini ini kita bisa melihat dayanya dan nanti akan saya terangkan kenapa transistor ini panas dan akan saya praktekkan juga Oke kita lihat dahulu data setnya Oke kita coba lihat harganya di salah satu toko online saya ketik sejati 41 kalian lihat harganya harganya macam-macam bahkan ada yang 1200 karena ini banyak digunakan jadi kita tidak tahu mana yang asli mana yang palsu Hai tapi yang jelas banyak yang palsu Hai walaupun kita ketik-tik 41 C original kalian lihat Hai jadi paling mahal sekitar 3900 memang Hai 4500 tapi saya juga tidak yakin apakah original Hai ke paham ya Bro memang ini transistor paling murah di kelasnya Hai kemudian kita lihat data sheetnya Suri Hai ini data sheet tipat 1 C karena di pasaran yang banyak yang tipe C sedangkan komplementnya tip 42 C Hai pimpinnya seperti ini Hai bce bce ini tipe npn dan ini pnp Hai kemudian Hai kalian lihat ini tegangan maksimumnya VCB Hai atau vceo 100 volt Hai kemudian Hai kalian lihat ini arus kolektornya 6 ampere Hai piknya bisa 10 Hai ampere tapi paling lama 5 mili detik Hai ibenya 3 ampere Hai dan yang kalian perhatikan ini ini daya totalnya total disipasinya 65 watt Hai 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 nya kalian lihat hai hai nya kecil sekali Hai mungkin antara 10 sampai 40 saja Hai kemudian vce saturasinya Hai ini vce saturasinya 1,5 volt Hai kalian lihat ini catatannya ibe 0,6 IC 6 ampere artinya hf-nya hanya 10 Hai dan vce nya 1,5 volt Hai ke itu saja menurut saya yang penting yang lainnya bisa kalian pelajari sendiri Hai ke kita ke praktek saja Hai keadaan dari data sheet yang barusan kita lihat vce kalau saya tidak salah maksimum 100 volt Hai artinya ini bisa digunakan 100 volt maksimum Hai kemudian ic maksimumnya Hai 6 ampere Hai kemudian vce nya Hai sebesar 1,5 volt ini cukup besar bro nanti kita coba apakah benar segini Hai lalu kenapa transistor Hai penguat seperti tipat satu sering panas karena Hai tentunya arusnya yang mengalir disini besar dan kalian perhatikan vce biasanya kalian kurang perhatikan besaran vce usahakan sekecil mungkin Hai karena daya yang terjadi pada transistor rumusnya V sama dengan v kali ih Hai jadi bila vce nya Hai 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 1,5 volt Hai bila kita buat maksimum arusnya 6 ampere jadi dayanya kira-kira 9 watt Hai ini kondisi normal atau Hai kondisi ruangan ber-ac Hai nanti kita coba saja tapi tidak kira perhitungannya seperti ini Hai jadi yang membuat transistor panas itu tentunya karena ada aliran di transistornya IC yang besar dan vce nya Hai nanti kita coba saja Hai kecet folder dahulu Hai Oeh satu lagi yang penting yaitu Hai menghitung besar arus IC jadi transistor kadang kita membutuhkan data HFE HFE yaitu penguatan dari transistornya Hai tadi kita lihat dari data sheet kecil sekali HFE tip 41 ini mungkin sekitar 20-40 saja Hai jadi dengan menggunakan rumus ini kalian menggunakan Hai rumusnya IC sama dengan besar HFE dikali IB Oke jadi besar arus IC tergantung dari besarnya arus IB dikali HFE Hai pahamnya bro Hai jadi kalau IB nya kurang tentunya IC tidak bisa maksimum Hai eh mudah-mudahan kalian paham saya rakit dahulu Hai Oke kalian perhatikan yang akan saya coba nanti ini ini lampu atau balt atau balt saya menggunakan 12 volt tegangannya Hai kemudian karena ini IC ini IB Hai jangan lupa HFE Hai sorry Hai IC sama dengan HFE dikali IB Hai menurut data sheet tadi kecil sekali ini jadi pada saat IC IB 6 ampere Hai dibutuhkan IB Hai sebesar 0,6 hati artinya 600 mili ampere kita hitung Hai misalkan menggunakan tegangan 12 volt R nya Hai jadi RB sama dengan 12 volt 12 volt dibagi 0,6 ini didapat 120 20 ohm kemudian kalian hitung daya dari di RB nya BRB I kuadrat dikali R jadi 0,6 kuadrat dikali 20 ohm Hai ini didapat sekitar saya hitung dahulu kalau ini Hai ini didapat besar sekali bro sekitar 7,2 Watt kalian bayangkan Hai jadi menggunakan R10 Watt agar IC bisa maksimum di 6 ampere Oke kita coba saja mudah-mudahan saya ada semua airnya Hai jadi saya menggunakan rangkaian ini Hai ke sudah ini pengukur suhu di transistor ini basis sudah saya beri resistor 12 of agar maksimum Hai ini kolektor ke beban emitter ground saya menggunakan aki oke kalian lihat disini suhunya sudah 31 tidak bisa karena basisnya belum saya beri oke saya basisnya saya beri tegangan saja kalian lihat apakah sudah naik suhunya tanpa beban kalian lihat sudah mulai naik walaupun tidak digunakan karena di basis sudah saya beri tegangan oke saya coba beli beban saya ukur saja arusnya oke saya nyalakan kalian lihat arusnya 780 miliampere kalian lihat suhunya sudah 40 oke kita lihat tegangan VCE nya dahulu apakah sudah saturasinya kalian lihat saturasinya ini bagus bro 0,14 jadi ini yang paling kecil karena ini sudah saya buat maksimum saturasinya kalian lihat 53 derajat jadi bila IB nya kurang saturasinya akan besar tapi ini sudah bagus 0,15 ini VCE emitter ini V benar VCE 0,16 jadi memang bagus transistornya VCE nya kecil oke ini ada lagi kalian lihat sudah 50 saya batasi saja sampai 80 85 derajat ini sudah panas memang saya tambah bebannya kalian lihat VCE nya bertambah besar 0,24 artinya tambah panas pasti harusnya 1,5 perhatikan ini VCE nya saya matikan bebannya yang awalnya saat 0,15 setelah ditambah beban 0,23 jadi daya pada transistor 0,23 VCE dikali IC 1,5 paham ya bro oke kita tunggu saja suhunya ingat bro ini saya coba tanpa headsink bila ditambah headsink apalagi dengan kipas pasti akan berkurang suhunya sekitar 20-30 derajat jadi ini sengaja saya tanpa headsink oke sepertinya masih mampu oke saya coba tanpa beban 2,19 kalian lihat VCE nya naik kembali 0,32 tentu suhunya akan naik saya biarkan dahulu ya suhu sudah turun naik jadi tip 41C ini sanggup di 2,12 ampere kalian lihat pada VCE nya 0,32 dan tanpa headsink jadi bila ditambah headsink ini akan suhunya bisa turun kira-kira 20-30 derajat celcius jadi bisa kalian kira-kira paham ya bro bila tanpa menggunakan headsink tip 41 bisa digunakan sampai 2 ampere masih aman karena suhunya masih di bawah 85 derajat oke bro mudah-mudahan kalian paham terima kasih telah berkunjung salam sehat wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati